maka ini kita halo viewers kembali lagi nih di channel view Indonesia jadi di video kali ini kita akan membahas dengan apa aja sih yang digunakan pada stabilizer untuk membuat video yang sinematik-sinematik gitu yuk sini aku ajarin beberapa teknik movement stabilizer yang membuat video kalian lebih cinematic jadi buat kalian yang ingin tahu gimana caranya kalian bisa langsung simak video video ini sebelumnya buat kalian yang belum tahu apa itu pada stabilizer atau gimbal itu adalah teknik yang digunakan agar video kalian tidak terlihat membutuhkan dan menggunakan mode-mode yang ada dalam stabilizer nya itu sendiri ya viewers jadi biar kalian membuat video nya lebih sinematik atau lebih estetik kalian bisa langsung menggunakan movement pada stabilizer itu nah langsung aja ya yang pertama itu ada teknik reverse sub yang pertama itu ada mode reverse follow yang pertama itu ada teknik reverse follow ya reverse yang kalian bisa gunakan di mode PTF untuk teknik ini kita berjalan yang mundur perlahan seperti hubungan kita yang secara-sara diri aku dengan mengikuti gerakan manju subject dan untuk posisi gimbal mengarah ke atas atau low pencil oke teknik yang kedua itu ada mini job orifil teknik ini sangat pas digunakan buat kalian yang ingin mengikuti subjek dari bawah kaki dan terus naik ke atas sampai seluruh badan terlihat jadi buat kalian yang ingin seluruhannya terlihat kalian bisa langsung menggunakan teknik mini job orifil nah mode mini job orifil ini sangat cocok di mode POV atau FPV dengan komposisi medium shoot sampai full atau biasa disebut dengan white shoot kemudian yang ketiga itu ada teknik orbit seperti namanya teknik ini dilakukan dengan cara mengelilingi subjek nah untuk teknik ini biasanya objek akan terus berada di tengah frame jadi buat subjeknya di tengah peta yang mengelilingi subjeknya nah untuk teknik ini biasanya dipakai di mode PF atau painful selanjutnya selanjutnya yang keempat itu ada teknik dolly track untuk teknik ini kita maju perlahan mengikuti gerak subjek ke arah tertentu di teknik ini kita menggunakan mode point follow kemudian yang terakhir jika kalian belum mempunyai drone atau DJI kalian bisa menggunakan teknik ini spek drone jadi teknik ini dilakukan dengan cara berjalan mundur menjauhi subjek dengan posisi gibal diarahkan ke atas agar terlihat suasanya terlihat biasanya teknik ini menggunakan mode point follow disclaimer aja untuk teknik movement seperti itu berlaku di semua gimbal ya viewers jadi bukan cuma bisa di gimbal yang ada di video ini aja asal kita tahu fungsi dan perbedaan mode-mode yang ada di stabilizernya nah buat kalian yang belum tahu apa aja sih yang ada di mode-mode dalam stabilizer kalian bisa langsung klik di video disini nah itu aja ya viewers sedikit penjelasan tentang movement pada stabilizer atau gimbal jadi buat kalian yang ingin mencoba atau gimana sih cara pakai gimbal dengan baik dan benar atau mau sebelumnya belum pernah coba terus mau ingin menggunakan gimbal agar video kalian cinematic dan stabil kalian bisa langsung copy Indonesia jadi kita ada Zincran plus ada Zincran 2 ada Webel S juga kemudian yang terakhir di seri terbaik stabilizer kita ada DJI Ronin RS2 ya Vivas kita juga ada gimbal HP juga jadi buat kalian yang ingin menggunakan ala-ala cinematic dengan HP kalian bisa langsung sewa di si Indonesia oke itu aja ya viewers sekian dari saya jika kalian yang ingin menambahkan apa aja sih tentang movement speed atau tentang stabilizer kalian bisa langsung colek di komen dan aku tunggu komen kalian aku bilang movement speed pak aku tunggu sepatu eneng dan jangan lupa like subscribe channel Vindonesia aku tahu kamu akan miss me bye 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 Terima kasih.